Hey, 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 hola Indomex, Indomagazines Nah, jadi kali ini kita mau bahas sedikit tentang F-15EX Bukan punya Indonesia bos, tapi milik negaranya Tel Avipudin Siapa yang tak kenal dengan negara yang satu ini? Lobby-lobbynya yang ibarat janda beranak satu dapat membuat Mama Rika Kesem-sem kelojotan sampai-sampai tunduk mengikuti apa maunya negara Bapak Wahyudi ini Cukup-cukup hamsyong bos Dan kabar terbarunya kini Israel pun ternyata meminta Sohibnya ini untuk segera mempercepat pengiriman F-15EX Bahkan mereka meminta mengalihkan jalur-jalur produksi jet tempur F-15EX untuk negara bintang biru ini Nah, jadi ceritanya F-15EX yang sekarang lagi mau diproduksi pun Tel Avipudin minta itu semua dialihkan untuk militernya bos Dikutip dari BulgarianMilitari.com yang diwartakan kembali oleh Indomiliter Tel Avipudin ini pun dikabarkan sedang mendesak Washington untuk mempercepat pengiriman F-15EX untuk angkatan udaranya Pasalnya di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran Maka angkatan udara Tel Avipudin pun kini telah meminta bantuan Kementerian Pertahanannya untuk memfasilitasi percepatan pengiriman Dan untuk mencapai hal tersebut, maka mereka perlu membujuk merayu Mamarika Untuk menyesuaikan jadwal produksi yang direncanakan dan memprioritaskan pesanan untuk negara Tel Avipudin Nah Dimana? Untuk pembelian F-15EX ini, pada awal tahun 2024 ini Washington pun diketahui telah menyetujui pembelian 25 unit jet tempur F-15EX untuk Israel Setelah awalnya diblokir oleh dua anggota kongres dari Partai Demokrat Namun setelah nego-nego main orang dalam, penolakan tersebut pun tiba-tiba dicabut Sehingga kesepakatan senilai 18 miliar USD itu pun kabarnya dilanjutkan oleh Mamarika Dan meskipun kini ada lobi-lobi dari Tel Avipudin Namun perkiraan menunjukkan bahwa F-15EX pertama untuk Israel mungkin tidak akan dikirimkan sebelum tahun 2028 Atau mungkin katanya tahun 2029 Nah loh Jadi, mereka aja rencananya datang tahun 2029 bos Itu pun pake lobi-lobi rayuan maut ya kan? Lantas, gimana pula nasib kita yang kemarin baru sebatas MOU komitmen Dan kalau kontrak efektif F-15EX kita misalnya aktif tahun ini ya Entah kapan pula datangnya ya kan? Nah, jadi memang rayuan-rayuan mautel Apipudin ini pun memang terkenal manjur bos Entah dengan cara apa mereka merayu Namun kini Mamarika pun sepertinya sedang mempertimbangkan F-15EX di jalur produksinya Agar dialihkan untuk militernya tel Apipudin Dan perusahaan Boeing, produsen utama F-15EX pun kini kabarnya Tengah berada di bawah tekanan yang cukup besar untuk mempercepat produksi Pesawat ini pun sangat dibinati tidak hanya oleh Israel tetapi juga oleh Angkatan Udara Amerika Bos Dan permintaan ini dapat menyebabkan persaingan untuk mendapatkan slot produksi yang berpotensi Menunda pengiriman ke klien internasional kecuali prioritas diubah Dimana tekanan lebih lanjut mungkin akan selalu datang dari sekutu regional Israel Yang ingin memperbarui Angkatan Laut mereka Nah ngeri-ngeri sedap Memang Mamarika dan Tel Apip ini pun dikenal adalah sekutu Sohib yang kuat Saat negara-negara barat lain mengecam Israel Mamarika biasanya masih mendukung bos Lantas kini pertanyaannya bagaimana pula nasib kita Nasib F-15EX kita yang baru sebatas MOU komitmen kemarin Apabila kontrak efektifnya di Tekken tahun ini Maka entah tahun berapa lagi rombongan F-15EX kita bakal datang bos Apalagi Mamarika mungkin berencana kini mau memprioritaskan Jalur produksi F-15EXnya untuk Angkatan Udara Wahyudi Bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus Demi Indonesia tangguh salam Indomex Make it sense